Intro Richard James Edwards Lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1967 di kota Blackwood, Wallace Selatan Dari pasangan Graham Edwards dan Sherry Edwards Richard juga dikenal sebagai Richie James atau Richie Manick Dia adalah seorang musisi Wales yang merupakan penulis lirik lagu sekaligus gitaris pengiring Dari band rock alternatif Manick Street Preacher Dia adalah salah satu toko paling menarik di era Britpop Richie memiliki seorang adik perempuan yang lahir 2 tahun kemudian setelah dirinya Namanya adalah Rahel dan Richie sangat sayang pada adiknya itu Sedangkan kedua orang tua Richie bekerja sebagai penata rambut di kota Blackwood Yaitu bekas kota pertambangan tempat mereka tinggal dan tempat lahirnya band Manick Street Preacher Richie dikenal karena cara penulisan liriknya yang terkesan gelap terpolitisasi dan intelektual Dikombinasikan dengan karakternya yang penuh dengan teka-teki Richie disebut sebagai salah satu penulis lirik terkemuka saat itu Dia awalnya adalah seorang pengemudi untuk band Manick Street Preacher Yang nantinya dia diterima sebagai juru bicara utama band dan anggota keempat pada tahun 1989 Richie menunjukkan sedikit bakat musik Kontribusi nyatanya kepada band adalah lirik dan desainnya Dia juga sering menirukan permainan gitar selama pertunjukan secara langsung Dan karenanya hanya memainkan dua lagu selama karir studio Manick Street Preachers Tetapi bersama dengan basis Nicky Weir penulis lirik utama Diketahui Richie telah menulis sekitar 80% lirik di album ketiga mereka The Holy Bible Kedua orang penulis lirik tersebut yaitu Richie dan Nick diberi kredit pada semua lagu yang mereka tulis Sebelum hilangnya Richie dengan Richie menerima kredit tunggal pada tiga lagu dari album tahun 1996 Everything Much Go dan ikut menulis kredit pada dua lainnya Meskipun Richie kekurangan masukan atau asupan musik Dia berkontribusi terhadap arah musik Manick Street Preachers secara keseluruhan Dan menurut anggota band lainnya di DVD Everything Much Go Richie memainkan peran utama dalam menentukan suara band Richie mengungkapkan keinginannya kepada James dan Bradfield Untuk membuat sebuah album konsep yang digambarkan Richie sebagai gabungan antara Pantera, Nine Inch Nails, dan Screamer Delica Tetapi gitaris dan vokalis utama band mereka yaitu James dan Bradfield Kemudian mengungkapkan keraguan apakah band mereka akan menghasilkan album seperti itu James mengatakan bahwa dia khawatir Karena sebagai kepala pembuat nada di band Manick Street Preachers James mungkin tidak akan bisa menulis hal-hal yang Richie sukai Karena akan ada sebuah benturan dan kebentuan di dalam internal band itu sendiri Jika cuma mengutamakan selera musik dari satu personil band saja Dengan perjalannya waktu Richie ternyata menderita depresi berat Namun dia terbuka tentang hal itu dalam sebuah wawancara Richie mengatakan kalau dia sering melukai dirinya sendiri Terutama dengan cara mematikan bara rokok di lengannya Dan mengaku ketika dia melukai dirinya sendiri dia akan merasa jauh lebih baik Menurutnya semua hal-hal besar yang mungkin mengganggunya Tiba-tiba tampak jadi kecil dan sepele Karena dia berkonsentrasi pada rasa sakit akibat bara rokok tersebut Richie mengatakan bahwa dia bukanlah tipe orang yang suka teriak-teriak Jika mengalami suatu masalah Sehingga hanya itu satu-satunya cara pelempiasan yang bisa dia lakukan Menurutnya itu semua dilakukan dengan sangat logis dan sadar Pada tanggal 15 Mei 1991 setelah manggung di Norwich Art Center Jurnalis NMA Steve Flammack mempertanyakan Seberapa seriusnya Richie terhadap karya seninya Richie menanggapinya dengan mengukir kata 4 real, 4 real, di langannya menggunakan sebuah silet Sederah tersebut memerlukan 18 jahitan teman-teman Coba bayangkan saja kelekuan si Richie Baik kita lanjut Richie juga menderita insomnia Dan menggunakan alkohol untuk membantu dirinya tidur di malam hari Sebelum merilis album The Holy Bible pada tahun 1994 Richie masuk ke rumah sakit Weecherks dan kemudian rumah sakit Priori Dia kehilangan beberapa pekerjaan promosi untuk album tersebut Dan memaksa band untuk tampil ketiga di Reading Festival dan Tea in the Garden Setelah Richie dibebaskan dari biarawan pada bulan September Manic Street Preacher melakukan tur Eropa dengan band Sweat dan band Therapy Ini adalah tournya Richie yang terakhir kali Penampilan live terakhirnya adalah di London Astoria Pada tanggal 21 Desember tahun 1964 Konser ini berakhir dengan band Manic Street Preacher menghancurkan peralatan mereka Dan merusak lighting atau sistem pencahayaan di atas panggung Hal ini dipicu oleh karena Richie menghancurkan gitarnya menjelang akhir lagu penutup You Love Us Pada tanggal 23 Januari tahun 1995 Richie memberikan wawancara terakhirnya kepada majalah musik Jepang Music Live Richie, gitaris Manic Street Preacher ini dilaporkan hilang oleh keluarganya pada tanggal 1 Februari tahun 1995 Saat band sedang melakukan tour di Amerika Richie terlihat terakhir kalinya di Hotel Embassy di London Sementara paspor dan kartu kreditnya dia tinggalkan di apartemennya di kota Cardiff Polisi kemudian menemukan mobil Richie di dekat jembatan Severn 17 hari kemudian For your information Jembatan Severn ini adalah tempat bunuh diri paling populer di wireless Diduga Richie bunuh diri Namun jenazannya tidak pernah ditemukan Musisi tersebut secara resmi dinyatakan meninggal pada tahun 2008 Musisi tersebut secara resmi dinyatakan meninggal pada tahun 2008 Comhood Dinyatakan meninggal pada tahun 2008 Mayal Musik Malah savvy Tenggalkanlining Mattarme hockey Tenggalkan Habib Pengakuan menyentuh hati dari adik kandung Ritchie Adik perempuan Ritchie, Rahel yang dekat dengannya pada satu wawancara di bulan April tahun 2020 oleh majalah G.K. mengatakan seperti ini Kedengarannya klise, tapi keluarga kami sangat bahagia, kami mendapat dedikan yang sangat baik Aku tahu Ritchie pernah mengatakan hal yang sama Dia 2 tahun lebih tua dari saya dan ingatan saya yang luar biasa tentang masa kecil kami adalah dia sangat mendukungku Ketika aku masih di sekolah, aku sering merasa cemas, terutama seputar tugas sekolah Ketika aku melanjutkan ke sekolah komprehensif, dia sudah berada di sana selama beberapa tahun Di penghujung hari, kami akan mengajak anjing kami Snoopy untuk jalan-jalan Aku akan berbicara dengan Ritchie tentang pekerjaan rumahku dan dia akan membantuku Dia akan menghilangkan ketakutanku yang menurutku, jika dipikir-pikir, ironis sekali mengingat kecemasan yang dideritanya bertahun-tahun kemudian Terima kasih telah menonton!